Salam Warta QPTV, melayani informasi Anda seputar Kepulauan Riau. Hari ini kita akan membacakan dan mempublikasikan data terbaru dari Tim Gugus COVID-19 Kota Batam tentang warga Batam terkonforsi positif, hasil teman kasus baru pada tanggal 27 September 2020, pukul 7 malam. Data ini kami terima pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, sekitar pukul 11 pagi. Baik, kita akan mempublikasikan data ini, semoga dapat bermanfaat bagi Anda yang selalu mengikuti perkembangan kasus positif COVID-19 di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau, serta pasien yang telah sembuh. Saya beracakan, pada hari Minggu kemarin, per 27 September 2020, kami sampaikan release terbaru, kasus terkonfirmasi positif. Dari hasil dan pemeriksaan SWEP team analis laboratorium BTK LPP dan di analis laboratorium RSKi rumah sakit khusus infeksi COVID-19 galang, berdasarkan temuan ya, kasus barunya adalah ada banyak 34 orang. Hal ini, ada 34 orang, terdiri dari 15 laki-laki, 19 perempuan warga Batam. Saya tidak tahu, belum cek data sampai bawah, karena baru saya unduh. Nah, ini datanya. Kita lihat, pasien 1115, eh 1515 maaf, atasnya nama Nyonya N, jenis kelamin perempuan, usia 62 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di kawasan Komplek Wira Mustika, Sungai Jodoh, Loh Bubaja. Ya, terkualifikasi sebagai suspek, mengalami keluhan demam sejak pelbasari, batuk dan ilik disertai mual dan muntah, dirawat di rumah sakit awal bos. Ya, data kita. Nah, kemudian tanggal 2, eh, nomor 2, 1516. Ya, halamannya, Rumah Gentapos. Asimptomatik. Nah, jadi mempunyai kontak arat, ya, asimptomatik dengan pasien 1371 orang. Jadi memang terbanyak, disini suspek adalah orang yang terdampak virus langsung dari orang pembak virus, ya. Ya, asimptomatik ini memberikan terlibat dari pasien sebelumnya. Oke, kita bisa kita lihat, ini masih warga di perumahan Genta, perumahan Bukit Kemuning, perumahan Puri Legenda, perumahan Taman Baikra Aji, poin nomor 5, ya. Kemudian, kawasan perumahan Cemara Asri. Masuk lagi, ya, masuk lagi, ini, poin nomor 7, kawasan perumahan Mitra Raya. Ini Mitra Raya minggu lalu, hampir 21 orang kena, 20 orang ya, hampir. Masuk lagi, ini perumahan Geisha Residen, di kota Batam Belian, ini baru nampah. Nah, sisanya ada beberapa lagi, perumahan di kawasan Mangsang, Tanya Puncang, perumahan Domi Suri. Jadi, ya, 153, eh, 1533, rumah muka kuning, jadi kebanyakan dari sini datanya asimptomatik, ya, asimptomatiknya terkait konta era dengan pasien sebelumnya. yang sudah dikatakan positif. 27, kawasan perumahan Mitra Marina, Tanjung Uncang. Ya. Kawasan nomor 28, saya baca aja, 1542, 1542, karyawan suasa perumahan Bumi Serana. Nah, ini baru-baru lagi, nih. Jadi, eh, semenjak munculnya kasus positif di kawasan industri, sepertinya seluruh wilayah Batam, setiap rumahnya sudah ada pasien positif yang diterpublikasi oleh tim COVID-19. Kota Batam. Nah, ini ada 32, 1546 orang, 46, tuan MTS, laki-laki, 49 tahun, pelaut. Kawasan PT Sungai Langkai, Sungai Langkai, Sagulung. Ini seorang pelaut. Dan terakhir, nih, di 34, pemahan Puli Agung lagi, ya. Puli Agung, ya, banyak di YouTube, terpublikasi sebelumnya juga banyak. Ini teman saudara padat penduduk juga. Semoga saja di sana tidak pendular lebih mendular dan warganya disiplin tidak datang atau singgah ke kecamatan-kecamatan lain. Disimpulkan dari sementara bahwa saat ini ternyata terlihat kembali adanya kenaikan jumlah kasus baru sehubungan dengan penurunan tingkat kedisiplin masyarakat dalam penerapan protokol di berbagai aktivitas setiap hari. Ini bahasa baku yang, apa, release yang resminya, setiap ada yang penambahan, pasti ada kata-kata ini, ya. Disampaikan oleh gugus tugas COVID-19 Kota Batam, Ketua Bidang Kesehatan di Tanah Tangani oleh Dato Didik Kusur Majar di SPOG. Itu yang untuk positif, 34 pada hari hari Senin Minggu kemarin, yang baru terpublikasi pada hari Senin ini, Senin pagi, Senin siang. Nah, ini yang tersembuh. Data yang sembuh sendiri juga hasil data Minggu juga 27 September 2020 pada pukul setujuh malam. Di sini, yang pasiennya ini berurutan, tidak berurutan, ya. Nomor 1, pasien 1974, Nyonya Pipit Maria Sita, Perumahan Citra Batam, ASN Pemco. Nyonya Alisa Leni, Ruko Mansen. Mereka orang swasta. PT3 plus BTC. Jadi memang damai. Sekarang kalau nanti yang sembuh, dia dimunculkan nama-nama halaman, ya. Bisa-bisa dilihat saja apakah memang ada tetangganya. Tuan Susi Ono. Tuan Susi Ono. Tuan Susi Ono ada juga. Tuan Susi Ono ada juga. Jadi alaman, kalau untuk pasien positif yang sembuh, alaman sangat lengkap di publikasi oleh tim COVID. Mungkin ini sebagai, eh, ini klaim PT BIC. Belajar juga ada juga. Ini status yang sembuh semuanya karyawan dan wira swasta. Tidak ada yang tidak, kebanyakan tidak bekerja, ya. Rata-rata semuanya bekerja karena baca moda kota pekerja, kawasan industri. Tidak ada status seorang petani atau apa. Nelayan beberapa lah beberapa kemaru. Pedagang ada beberapa bulan yang lalu. Tapi mendekati kesini, kelihatannya sudah kebanyakan terinfektasi dari kluster pekerjaan, ya. Demikian disampaikan berdasarkan catatan penanganan perawatan hasil laboratorium disampaikan laboratorium PT KL PP Batam. Medis yang menangani menyatakan sembuh dari COVID-19. Jadi 33 orang sembuh. Ini masakit juga di tengah tangannya oleh dokter Didi Kusumar. Nah, kita akan lihat perkembangan secara angka grafik. 27 September 2020. Jadi kemarin, kalau untuk melihat perbandingannya, lihat di channel kami sebelumnya. ini COVID positif 1548 ya. Sembuh 900, meninggal 47. Dirawat di rumah sakit ada 525 orang. Jadi di rumah sakit berserta dengan rusun. Di Batam sendiri kapasitas rumah sakit 400. Untuk khusus untuk menangani COVID-19 ini ya. Tapi memang kalau lebih lebih, pemerintah kota sebelumnya menyampaikan karyawan berikutnya, pasien berikutnya dirawat di rusun yang disiapkan oleh PHB Batam. Tidak di hotel dan seperti di Jakarta atau di daerah lain. Ini 34 orang tambah hari ini. Kita belum akumulasi berapa positif yang akan terjadi secara akumulasi ke Provinsi Kepri ya. Yang hari ini biasanya dia mengupload pada hari ini setiap hari jam 3 atau jam 4 sore. Kita akan tunggu saja. Tapi kita akan baca dulu data yang untuk kota Batam ini. Ya tidak ada perbandingan. Ya tidak ada perbandingan. Data-data juga sama ya kayak kemarin. Cuma memang status wilayah. Ada perubahan untuk wilayah Bengkong udah kuning. Eh Batu Ampak udah kuning. Bengkong masih merah jambu. Dan wilayah kecamatan Longsa semuanya kuning. Kuning ngertian ada 1 pasien 1 sampai 10 orang per kecamatan. Dan kalau merah itu di atas 21 orang. Nah yang hijau kayak di belakang padang sekitarnya. Nah udah hijau jadi kasus 0. 500 pasien terbanyak yang posisi 500 itu di kecamatan Batam kota. Kalau melihat di skusur saya gerak-gerakan ini. Kemudian di Lebubaja. Di daerah-daerah padat kota Nagoya. Nagoya, Penwin. Bengkong. Nah ini kawasan pabrik juga. Kawasan padat penduduk sekali. Paling padat di Batam. Setelah Batu Haji dan Sikupang juga ditemukan juga. Ada 200 kasus yang masih dirawat. Batu Haji 139 orang yang masih dirawat. Kemudian yang terbanyak lagi setelah Batam kota adalah di Sebedok. Kawasan yang berdekatan dengan kawasan perumahan yang berdekatan dengan Bungka Kuning ya. Batam Indo di kawasan industri. Itu data yang pada hari ini kita publikasi. Mungkin hasil dekat ya. Kita lihat dulu recap. Tidak sementara ya. Pertanggal 27 September. Terkonfirmasi 34 di total 1.058. Jumlah suspek. Probabil isolasi. Di sekartit ya Pak. Di sekartit ya Pak. Siapa meninggal. Ada tambahan kayak seseorang yang meninggal. Hari ini kumulatif. Masa ke daerah kumulatif 0. Hari ini kumulatif khusus baru 1. Ya kita harus memang. Saya tidak bisa menjelaskan secara lici. Maksud dari tabel ini. Tapi dilihat saja angkanya. Oke. Ya. Saya kembali. Ya. Ya 33. Ya 34 positif. Demikian pemisah Wartak Kepi TV. Semoga data ini bisa menjadi referensi bagi Anda yang mengikuti perkembang positif. Corona di Kota Batam. Khususnya. Dan di Provinsi Kepri. Pada umumnya. Data selanjutnya kita akan upload lagi. Pada hari. Berikutnya. Kalau. Ya. Dari Tim Gugus memberikan. Terima kasih.